Hai Hai itu kenapa kita kita memang jangan 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 itu itu dari pas waktu kerjanya itu muslim kalau dapat mahir yang pertama kasus kebuatan tidak pidana melanggar kesusilaan di muka umum dimana kasus ini terjadi pada tanggal 13 Oktober pada saat itu sekitar hari Senin tulangi laporannya tanggal 13 Oktober kejadiannya hari Senin tanggal 11 Oktober pukul 16.45 waktu Indonesia Barat di jalan Panggelarang Gangjoki Ubang Buaya Jepayu kalau mulanya korban berinisial MB itu sedang sendirian di gang tersebut kemudian dilihat oleh korban dengan inisial MR yang mengendarai sepeda motor kemudian korban dipegang dipegang pada bagian payudaranya oleh tersangka MR dan kemudian tersangka MR melarikan diri pada tanggal 13 Oktober yang kesangkutan berhasil diamankan oleh Satreskrip Metro Jakarta Timur dari hasil pemeriksaan kita dapati bahwa motif MR melakukan hal tersebut adalah karena sedang nafsu karena yang kesangkutan sering menonton video porno yang kemudian dia lampiaskan kepada korban dengan cara melakukan hal-hal susila yang saya sebutkan tadi penyidik telah menyita diantaranya adalah ini adalah baju dan sepatu yang dimiliki oleh tersangka MR sedangkan ini adalah baju milik korban MB yang pada saat kejadian digunakan berikut adalah rekaman CCTV di masjid yang berada di sekitar TKP yang kemudian menjadi bukti petunjuk bagi penyidik untuk membuktikan dan menguatkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana asusila di muka umum yang sesuai pasal 281 KUHP benar-benar dilakukan oleh MR demikian ya untuk ancaman hukumannya sendiri ada 2 tahun 8 bulan dan saat ini tersangka ditahan di untuk di terkini yang terkini 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 terkini